Halo Yoters semuanya, saya Iman Usman Dan sekarang saya akan menjawab pertanyaan kalian Dalam sesi Yoters bertanya, Iman Usman menjawab Yang pertama Baca buku atau dengerin musik? Kenapa? Baca buku sih ya Karena jadinya bisa banyak banget insight-insight baru yang diproleh Dan dari buku itu biasanya apa ya Trigger insight baru, ide baru yang bisa saya kerjain Kalau dengerin musik itu mungkin ya Biasanya mau tidur, supaya cepat tidur gitu Tapi kalau baca buku biasanya malah gak bisa tidur gitu Pernah lupa bayar makanan di warung apa enggak? Pernah kayaknya Kayaknya waktu kuliah ya Jadi maksudnya kantin gitu kebiasaan habis makan Terus balik ke kelas, terus akhirnya yaudah gitu Lupa bayar gitu Akhirnya dan orang yang jualannya pun juga gak ingat Cuman ingatnya baru beberapa hari kemudian Dan akhirnya baru dibayar lagi gitu Pertanyaannya adalah Seberapa penting sih pendidikan buat Iman Usman? Penting banget sih karena saya ngeliat bahwa pendidikan itu bukan cuman Ya orang kalau ngomongin makronya pasti Oh pendidikan itu buat mengubah kehidupan bangsa Pendidikan itu untuk meningkatin kuatasi hidup manusia Dan seterusnya Tapi bagi saya pribadi Pendidikan itu sesuatu yang personal buat saya Karena saya bukti nyata Ketika orang punya pendidikan yang bagus Saya bisa mengubah kuatasi hidup saya Bisa mengubah kuatasi hidup keluarga saya gitu ya Dan saya bisa berharap bahwa dengan orang punya Dan bisa memperoleh hak pendidikan ini Lebih banyak lagi orang-orang yang pada akhirnya bisa mencapai Apapun aspirasinya mereka Kutipan yang paling Iman suka Saya paling suka Salah satu mentor saya pernah bilang gini Misalnya jangan remehin apa yang ada di tangan kamu gitu Itu saya selalu ingat sih Karena seringkali kita kalau misalnya Ngerjain sesuatu dan itu dirasa gak penting Atau dirasa bukan buat orang yang penting Kemudian kita ngasihnya setengah-setengah Atau kayak Ah yaudah ini kayaknya udah cukup Udah bagus deh Padahal sebenarnya enggak Harusnya standard of excellence Itu harus salah Keliling Indonesia atau keliling dunia? Kenapa? Keliling dunia kali ya Karena keliling Indonesia udah Jadi udah hampir semua provinsi udah perasaan kunjungin gitu Masih ada sih beberapa Cuman udah lumayan banyak lah Tapi keliling dunia itu Bagi saya Ngebuka perspektif baru buat saya Kenal dengan orang-orang baru yang completely beda sama saya Ngasih saya cara pikir yang baru Dan membuat saya berpikir bahwa Apa sih yang saya kerjakan selama ini itu udah Sesuai dengan standar dunia belum sih? Karena kalau misalnya saya mau kompetitif Mau punya produk atau usaha yang Akhirnya bisa going global Standarnya saya gak bisa cuman standarnya orang Indonesia maunya apa gitu Tapi saya mesti ngeliat di dunia saat ini dibutuhkan apa sih Dan apa yang dilakukan oleh orang-orang lain Itu untuk mencapai itu sendiri Jadi itu aja Makasih teman-teman yang udah bertanya Semoga menjawab Kalau ada pertanyaan lagi Silahkan langsung kirimin aja ke yang lontok Silahkan langsung kirimu Silahkan langsung aja ke uplift